Demi kukukan legitimasi, kedua kubu Golkar mendaftarkan susunan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun Menteri Hukum dan HAM masih akan mengkaji hasil MUNAS kedua kubu Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar versi MUNAS Bali, Abu Rizal Bakri, Senin pagi menyerahkan susunan kepengurusan partainya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Abu Rizal yakin partainya tidak terpengaruh dengan hasil keputusan MUNAS Golkar tandingan di Jakarta. Tak mau kalah, para pengurus Partai Golkar versi MUNAS Jakarta juga akan mendaftarkan susunan kepengurusan partai kepada Kementerian Hukum dan HAM. Bukan siapa yang duluan menyampaikan, ialah siapa yang paling sah untuk disahkan. Ya kami meyakinin disini baik-baik saja, demokratis, semua orang bisa meliput. Kalau di Bali kan serba tertutup. Sebelum mengesahkan susunan pengurus resmi Partai Golkar, Menteri Hukum dan HAM akan mengkaji hasil MUNAS kedua kubu. Kan baru diterima, belum dipelajari. Yang udah masuk ke mana-mana aja Pak? Yang udah masuk dari Pak ARB tadi. Saya sudah terima ya, saya sudah terima tadi. Ada Pak ARB, ada Pak Irjus Marham, Bambang Susatyo, MSI Dayat, Nur bin Halid. Jadi saya kira kami terima dulu lah. Saya kan bentuk tim dari Dirjen AHU. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meminta Menteri Hukum dan HAM tidak gegabah mengesahkan susunan pengurus resmi Partai Golkar. Pengesahan pun harus dilakukan tanpa intervensi pihak luar. Sebab kalau sampai memenangkan salah satu, apalagi dasar hukumnya kurang, landasannya kurang, dan tidak betul-betul rasional, ini akan membuat satu sorotan yang tajam kepada Menkumham. Tidak hanya dari Golkar, tapi pastinya akan dari partai-partai lain. 3 Desember lalu, Munas Partai Golkar versi Bali memutuskan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai. Ia terpilih kembali secara aklamasi. Abu Rizal juga didampingi oleh 9 wakil Ketua Umum Partai, dan Ketua Dewan Perimbangan tetap dijabat oleh Akbar Tanjung. Sedangkan minggu malam, Munas Partai Golkar versi Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Partai. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan masih belum diputuskan. Namun nama wakil Presiden Yusuf Kalla disebut-sebut akan menuduki posisi tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.